Assalamualaikum teman-teman pencinta Taraman Anggur Di sini saya ada Anggur Nizina Yang masih variation tapi menjelang finish variation ya Sudah hampir panen Di sini ada lagi Anggur jenis akademik Ini jenis akademik Anggur akademik ini usianya adalah Kira-kira sekitar 76 hari ya 76 hari setelah pangkas ya Tempoh hari ini Anggur ini Berbuah Bukan sewaktu pangkas pembuahan Tapi pada waktu itu Anggur akademik ini Tersiarnya tumbuh kurang bagus dari tunas air Lantas saya buang tunas airnya saya tumbuhkan tunas bat Tapi dia langsung membawa beberapa bunga ya Kalau nggak salah ada enam yang bukari ya Tersiarnya ya bunganya Lantas cabang pembuahannya itu Bunganya sebagian yang kecil-kecil saya buang ya Saya pepelihara ada tiga bunga yang saya pepelihara Di sini ada dua ya Di sini ada satu lagi ya Sebetulnya ini Baik cabang sekunder maupun tersiar dari Anggur Akademik ini masih kecil ya Tadinya saya belum niat membuahkan Tapi karena saya sayang Saya pelihara aja Tiga dompol atau tiga tandan buahnya ini ya Ini ya Saya pelihara aja ya Akhirnya Nah saya pikir lumayan lah ya Jadi sementara Akibatnya pertumbuhannya Cabang-cabang tersiar yang lainnya terhambat ya Ini nggak bisa tumbuh jadi besar ya Yang lainnya Hanya dua ini yang besar ya Sebetulnya ini kan ada lima ya Cabang tersiarnya Nah ya Tapi nggak apa-apa ya Nanti setelah panen Ini akan saya Bentuk lagi cabang pembuahan Atau cabang tersiar yang baru Jadi ini sekarang usia Kayak-kira sekitar Saya lupa pasti mungkin 76 atau 78 hari setelah Kalau nggak salah 76 hari setelah Saya lakukan foundation pruning ya Untuk membentukan tersiar ini Ya Jadi Anggota akademik ini sangat cepat sekali ya Matangnya sangat cepat sekali ya Jadi Usia belum 80 hari itu udah Mencapai Kematangannya udah 90% ya Mungkin ini dalam waktu 5 hari atau seminggu lagi Udah bisa Dipanen ya Jadi ini satu minggu Sebelum panen Untuk Anggur Akademik ini Nah kita lihat disini ya Untuk anggur nizina Ini sudah berusia 80 hari ya Setelah Potes ya Setelah pagas Atau potes pucuk yang saya lakukan Pada anggur nizina ini ya Ini belum Sempurna ya Merahnya matangnya Masih Agak hijauan disini Malah masih ada yang Banyak hijau Ya Anggur nizina ini Lebih lambat ya Proses pematangannya Lebih lambat Jadi dia butuh Keliatannya butuh 100 hari Untuk Sampai Betul-betul Matang sempurna Jadi menurut saya ini Mesti butuh 3 minggu lagi Ya Itu disana juga ada Dua tandan lagi Buahnya Kalau kita lihat ya Masih ada dua tandan lagi ya Buahnya Nah ya Itu ya Masih ada dua tandan lagi Buahnya anggur nizina itu Ya Jadi Dua jenis anggur yang berbeda Waktu kematangannya juga Berbeda ya Buat anggur Akademik Keliatannya 80 hari Setelah pangkas Sudah bisa Dipanen ya Sudah matangnya udah Sempurna Kalau anggur nizina Perhitungan saya Minimal 100 hari ya Idealnya 110 hari Kalau gak salah Yang saya baca-baca Dari Apa Dari Google ya Atau Dari pengetahuan banyak orang Biasanya 110 hari idealnya Tapi mungkin 100 hari udah bisa Jadi Matangnya nanti dia Kalau matang Dia warnanya merahnya Jadi lebih gelap ya Disini ada beberapa Yang sudah mulai gelap Warnanya ya Nanti lebih gelap lagi Warnanya Kita lihat aja Kita lihat aja nanti Kalau warna merah Gelapnya sudah merata Sudah menjadi lebih gelap Merata Berarti itu sudah layak Dipanen Jadi Butuh 3 minggu lagi Kira-kira Nah ya Buat teman-teman Pencinta talaman anggur Saya rasa Itu sekedar review Dari anggur Nizina dan Anggur Akademik ya Yang mana Walaupun Anggur Akademik ini Istilahnya baru 75 hari Sejak Pangkas ya Tapi sudah lebih Bisa duluan dipanen Jadi anggur akademik ini Anggur yang sangat cepat Mudah berbuah Dan cepat bisa dipanen Jadi buat teman-teman Yang belum punya Anggur Akademik Mungkin Saya rekomendasikan Anggur Akademik ini Cantik buahnya Mudah berbuah Dan Bisa dipanen Dalam waktu yang cepat Oke Buat teman-teman Pencinta talaman anggur Saya rasa Review saya Tentang anggur akademik Dan anggur Nizina ini Ya Cukup sekian dulu Nanti Sewaktu panen Dan test break Saya akan Mungkin saya akan Update lagi ya Saya akan update lagi Hasilnya gimana Berapa breaknya Anggur Akademik Berapa breaknya Anggur Nizina ini Oke Cukup sekian dulu Terima kasih Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya